Karena kalian masih muda Temen-temen yang masih muda ini punya peluang besar Kalian masih punya banyak peluang untuk terus berkontribusi Halo! Hai! Aku panggil siapa nih? Kalau temen-temen sih akrabnya manggil chudo Tapi oke, dipanggil chud aja kalau di sini Oke ya, ini di sini ada chud Mungkin boleh kita lihat biografi lengkapnya Chud, sehari-hari ngapain aja nih? Chud ngapain aja sehari-hari? Sehari-hari kalau sekarang sih bekerja Tapi juga bergabung di komunitas-komunitas lingkungan Juga bareng temen-temen di komunitas bikin aksi Dan ada juga proyek yang kita inisiasi bersama-sama Dari program short course yang pernah kita ikuti Berarti concernnya lingkungan ya? Iya, concern saya lingkungan sejauh ini Kok bisa kak? Kan dia background kakak itu di pendidikan kan? Kok bisa? Iya, latar belakang kalau dari pendidikan dulu sekolahnya kuliah satu di pendidikan bahasa Inggris Habisnya di guru dong ya, jadi guru Tapi ya nggak menutup kemungkinan pendidikan itu kan juga kita memberikan upaya untuk mendidik orang-orang lain Nggak cuma dari punya skill bahasa Inggris, harus jadi guru bahasa Inggris Tapi saya mengambil skill pendidikan itu untuk ya berbuat di banyak hal Di luar lingkungan yang... Termasuk mungkin kayak presentasi gitu ya Jadi makanya selama kuliah juga suka ikutan kayak seminar ataupun beberapa kegiatan yang di bidang lingkungan Akhirnya saya tertarik dan menyadari loh ternyata saya punya passion yang diluar dari apa yang saya pelajari di kampus Jadi di sini passion kakak lah yang mendorong kakak akhirnya dapat kerjaan atau melakukan sesuatu yang memang berhubungan dengan passion gitu ya kak Terus kok bisa sih ikut short course seperti itu gitu Short course apa aja yang sudah pernah diikutin? Selama kuliah ya dari saya waktu itu di tahun 2010, udah lama Udah lama sih ya kak Dari 2010 mulai ikutan training pembangunan berkelajutan Nah dari situ waktu itu kemudian banyak belajar tentang bagaimana pembangunan berkelanjutan Akhirnya muncul ide juga untuk apa yang sudah kita pelajari ini bisa secara praktikal diimplementasikan Ataupun mencoba baru buat sesuatu yang setidaknya punya kontribusi dari apa yang sudah kita pelajari Tahun 2013 kemudian mulai ikut ajang salah satu ajang kompetisi bersama teman saya Mencoba memotret sisi lain dari kerusakan lingkungan Bikin film dokumenter Bikin dokumenter tentang bagaimana kerusakan salah satu pulau yang notabernya sudah tidak ditinggali oleh penduduk Kemudian ada keterancaman terhadap ekosistem pesisir yang ada di sana Nah dari situ kemudian berlanjut kepada mengikuti beberapa short course Yang paling perdana saya ikuti waktu itu adalah short course yang YSili Mungkin teman-teman yang mendengar ini juga pada familiar sama YSili ya Yang Southeast Asian Leaders Initiative Karena teman-teman di Aceh ini banyak sekali sudah ikut serta dan menjadi alumni di program ini Waktu itu saya menjadi program ikuti program perdana YSili di bidang lingkungan Dan berkesempatan untuk bisa ke Amerika selain bisa jalan-jalan di Amerika juga kita bisa belajar Belajar tentang lingkungan secara global Kenapa saya bisa mendapatkan short course ini, academic fellowship ini dari YSili Karena memang dari project YSili program ini melihat apa yang sudah kita, kontribusi kita, apa yang sudah kita lakukan Selama kita menggeluki bidang, saya memilih bidang lingkungan Jadi itu yang dilihat relevansi atau ekspertis kita ke bidang yang kita ambil ini Saya rasa hasil dari kerja ataupun nasib dari ikut serta di komunitas Kemudian juga mencoba memotret sisi atau mendokumentasikan kegiatan yang merusak lingkungan Kita dokumentasikan ini untuk menyebarluaskan bahwasannya ini perlu diperhatikan secara lebih concern lagi Dan hal-hal kecil yang pernah kita lakukan di masa lalu yang secara konsisten ini berlanjut Itulah yang membuat hingga akhirnya kita bisa mendapatkan satu hasil ataupun satu pencapaian Tapi dapat informasi itu emang beneran nyari sendiri atau gimana sih Kak? Waktu itu direkomendasi sama salah seorang di organisasi lingkungan Dan memang program ini dibuka untuk student leaders Dan rekomendasi saya untuk diajak ikutan, akhirnya saya ikutan Dengan memberikan, kita bisa disitu mengelaborasi apa yang sudah kita lakukan Saya mengangkat salah satunya hasil kegiatan yang saya ikut itu diajak kompetisi Eagle Awards waktu itu Tentang kerusakan terumbu karang akibat penghubungan ikan Itu yang kemudian saya coba elaborasikan terkait dengan bagaimana kontribusi saya di bidang lingkungan Dan juga bagaimana ikut sertaan saya untuk bersama teman-teman di komunitas Mengkapanyakan isu-isu lingkungan Tapi kan untuk jadi student leader itu pasti tidak mudah ya Kak? Intinya kita dipilih dari sekian banyak orang gitu Kira-kira apa sih yang harus kita siapkan gitu Apa sih Kak? Di student leaders yang dicari disini adalah Teman-teman yang tidak hanya punya kapasitas secara akademik Tapi juga secara di luar akademik juga mereka punya kontribusi Jadi tidak hanya dilihat ketika di kampus mungkin ya banyak ya orang-orang berprestasi Tapi alangkah baiknya lagi ketika prestasi itu juga bisa diserapkan di dunia nyata Jadi ada kontribusi Jadi student leader yang memang dia punya idea Praktek secara langsung di lapangan bersama Meng-guide atau meng-engage orang-orang banyak Untuk bisa melakukan sebuah perubahan Kakak butuh waktu lama nggak untuk mempersiapkan profil diri dulu Baru nge-apply atau seperti apa prosedurnya? Kayaknya itu kayak berjalan flow aja gitu Nggak pernah yang mencoba untuk menyiapkan profil Karena selama saya kuliah Dan juga kemudian saya juga emang hobinya exploring Sambil kuliah di luar kampus kita senang gabung sama teman-teman yang lain Dengan komunitas dan juga saya senang mengeksplore sesuatu Akhirnya dari segi exploring yang dicoba sisipkan dengan proses belajar di dalamnya Sampai akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu hasil Jadi saya mengeksplore sambil melihat sesuatu Sambil belajar dari hal itu Ternyata hasil explore ini membentuk diri saya Dan mengetahui ketertarikan saya yang secara tidak langsung Mungkin waktu saya kuliah di bidang pendidikan Saya hanya berpikir saya senang untuk belajar bahasa Inggris untuk mengasah skill kemampuan berbahasa Dan bisa membuka pintu dunia dengan bisa berbahasa Kemudian saya coba berpikir beyond untuk mengasah skill yang saya punya Tapi juga harus mengetahui apa ketertarikan saya Jadi saya coba jajaki perlahan-lahan sampai akhirnya dapat Terus sampai berkelanjutan dan berkelanjutan lagi Kak ya Sampai Kakak ini juga akhirnya bekerja pun tidak sesuai lagi dengan bidangnya Tapi ya itu sesuai passion ya Kalau untuk persiapan bahasa itu sendiri penting nggak sih Kak? Atau kita punya cara lain? Kalau bahasa Inggris mungkin jadi teman-teman merasa ini jadi gendala Jadi saya nggak bisa bahasa Inggris nih Jadi saya tergendala punya cita-cita yang kayak pengen ke luar negeri ataupun cita-citanya keren Nggak apa-apa jadi bahasanya jadiin kendala Karena selama kita punya dedikasi ataupun pencapaian Maksudnya kontribusi dari kamu sendiri untuk sesuatu hal Itu bisa menunjang Jadi skill berbahasa itu juga nggak akan jadi kendala Orang akan melihat siapa kamu dan keahlianmu Dan itu akan membantumu juga untuk menjadi hebat pada bidangnya Jadi nggak perlu kita harus punya skill yang ini untuk mencukupi diri kita Agar terlihat agar lebih sempurna Tapi ya kita bisa jajakin dengan kemampuan diri Yang baik, do your best, your own fashion Jadi nggak salah sih Tapi ya tetep aja kalau emang bahasa itu penting Tapi itu bisa dipelajari Tapi bisa dipelajari juga Bukan sesuatu yang memang kayak wajib gitu ya Misal tadi eager award, kakak menang Terus kemudian juga dapat short course ke Amerika dari Waisili Itu menarik kan? Pasti sangat menarik Banyak hal-hal yang kakak dapat di luar sana Boleh sharing sama kita, kak? Apa aja? Hal yang didapetin sama di sana Banyak Salah satunya kita belajar Itu kita akan dapat kesempatan untuk bisa trip ke tiga stick di US Tadi kalau misal di universitas yang saya pilih Ini major di bidang environment Kita belajar di Hawaii kemudian ke Colorado dan masuk ke DC Nah tepatnya kita belajar bagaimana sustainable energy di sana Kayak di Hawaii itu menerapkan energinya itu dari pengelolaan sampah untuk menjadikan energi Jadi ada juga bagaimana arsitektur yang berkelanjutan Dan juga kita belajar merancang proyek Proyek lingkungan yang nantinya akan kita aplikasikan di negara masing-masing Nah waktu itu saya dan teman saya punya inisiatif untuk mengembangkan salah satu proyek Dalam pengurangan sampah kantong plastik Pengurangan kantong plastik Dan ini di inisiasikan mulai tahun 2015 waktu itu Dan kita menjalankan proyek ini bersama Dan aluni yang lain juga di tiga negara Di Indonesia, di Filipina, dan di Malaysia Ini namanya Asia Reusable Backend Finance Ini saya belajar networking, kolaborasi, kepemimpinan juga Jadi scale kepemimpinan, networkingnya seperti apa Ini sangat berguna di masa depan Bukan hanya saat itu aja Ya bener-bener Tapi kak perlu gak sih tips dan trik yang bisa kita lakukan Biar bisa terpilih dalam short course Atau bisa ya bekerja sesuai passion mungkin ya Tip dan trik dari kak Kalau saya sendiri sejauh ini banyak mengikuti short course yang di bidang YC Ada yang academic fellowship, ada yang workshop Kemudian ada juga yang internship Bentuknya Jadi ada beberapa macam Ini teman-teman bisa nanti coba untuk bergabung ya Searching ya Kalau memang tertarik Karena gak cuma itu Anak muda sangat berpeluang Untuk mendapatkan banyak sekali berbagai ragam seminar ataupun short course Sekarang kita sangat mudanya tinggal klik langsung mendapatkan informasi Nah beda short course pasti beda-beda lagi apa requirementsnya Yang paling penting itu adalah bagaimana melihat relevansi antara ekspertis kita dengan apa yang mereka butuhkan Dari short course ataupun workshop yang kita apply Lihat dulu apa kebutuhannya mereka Kemudian reflect ke diri sendiri apakah kita relevan tidak untuk mengikuti yang itu Eligible atau enggak Jadi do your research sebelum Sebelum mengikuti Kayak workshop ataupun apapun yang teman-teman mau apply Research dulu Banyak tanya dengan alumni-aluminya Ataupun baca referensi Nah itu hal-hal yang sebelum kita meng-apply Nah saat kita meng-apply Pastikan kalau aplikasi kita itu Punya interesting things yang kita tawarkan ke mereka Bisa kita jual Bisa kita jual Bagaimana kalian mengelaborasi diri Jadi bukan dalam hal menyembongkan diri Tapi kita perlu mencoba Memberikan nilai yang kita punya Di-elaborasikan ke dalam sebuah tulisan Yang memang Yang lebih ethical Gak yang sombong Tapi memang pada dasarnya Kita mencoba Memberitahu Bahwa ini adalah kontribusi saya Seperti itu Kemudian coba Di-proof read juga Dari essay yang kita buat Untuk bisa di-review kembali Oleh teman yang kita percayai Atau orang yang sudah expert di bidang itu Jadi hal-hal yang memang crucial Dan ini penting Sebelum Sebelum si Si apa namanya Si essay ya Ataupun Yang kita buat ini Kita submit ke Ke short course-nya Kayak gitu Nah nanti pasti juga ada wawancara ya Wawancara juga harus dipersiapkan matang Karena Gak juga teman-teman harus kayak mempersiapkan Diri Untuk hal-hal yang visual question Misalkan Ataupun Pertanyaan-pertanyaan Yang beyond Out of the box Yang beyond Yang gak Kita prediksikan Jadi Itu harus dipersiapkan Terlebih dahulu Jadi wawancara pun juga harus siap ya Untuk kembali membranding diri kali ya Sebelum kita tutup nih Kak Mungkin boleh pesan buat anak-anak muda nih Yang ada di sekitar kita Dimanapun di sekitar kita Apa nih dari kakak mereka Semangat karena kalian masih muda Teman-teman yang masih muda ini punya peluang besar Kalian masih punya banyak peluang untuk terus berkontribusi Jadi jangan pernah merasa Kalian punya ruang yang sempit untuk bergerak Karena banyak sekali hal yang bisa dilakukan di lingkungan kita Gak usah jauh-jauh Di lingkungan terdekat saja Kita bisa identifikasi masalah-masalah apa Dan kalian bisa melakukan hal terkecil Hal kecil apapun bisa dibuat Jadi selalu punya value yang tinggi Atas apa yang kalian lakukan Sip Thank you Terima kasih banyak mungkin buat Kak Cut Yang sudah berbagi dengan kita disini Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa klik juga video-video kita lainnya See you See you See you